Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang mantap ini kawan ini ada informasi dari kominfo ya ini saya ambil dari Repelita ya Repelita media online Repelita Hai dengan judul nah ini ada judulnya nih kominfo Hai kami hanya lawan konten negatif bukan urus busir atau influencer semakin hari semakin banyak rasanya pendengung alias busir yang muncul di media sosial meski dinilai semakin banyak Direktur General informasi dan komunikasi publik kominfo Usman kansong mengatakan kementeriannya hanya berfokus memerangi konten negatif di media sosial menurutnya mereka tidak mengurusi busir yang ada di media sosial Hai hal ini diungkapkan Usman dalam webinar yang diadakan oleh lembaga hikmah kebijakan publik atau LKHP ulangi LHKP Muhammadiyah pada Kamis 30 September 2021 kominfo berurusan dengan kontennya bukan dengan orangnya bukan dengan busir atau influencer ujarnya Usman juga menjelaskan kominfo telah memiliki regulasi mengenai konten misinformasi dan disinformasi yang tersebar di internet atau jagad maya seperti undang-undang ITE undang-undang kompornografi serta PP nomor 71 tahun 2019 kominfo juga menindak konten negatif dengan berbagai cara yang selama ini sudah dilakukan salah satunya dengan menggunakan kontra narasi dan menghapus atau take down konten tersebut dari platform digital seperti Facebook Instagram Twitter dan lainnya lebih lanjut Usman menyatakan kominfo memiliki tiga cara dalam membersihkan konten negatif di internet pertama menggunakan artificial intelligence atau AI alias kecerdasan buatan kami menyebutnya AIS karena kerjanya mengais konten-konten negatif di media sosial terangnya namun kominfo sadar bahwa teknologi itu masih memiliki kelemahan sehingga ada cara kedua namun kami paham bahwa mesin juga mempunyai kelemahan Oleh karena itu ada cara kedua yaitu membentuk tim khusus untuk memantau konten di media sosial tuturnya Hai cara ketiga adalah dengan mewadahi laporan masyarakat sebagai memerangi konten negatif di internet dan media sosial Hai laporan masyarakat sangat penting masyarakat yang menemukan konten negatif dapat melapor ke situs aduang konten.id tandasnya Usman memaparkan konten negatif yang dimaksud dalam undang-undang terdiri dari berbagai kategori yakni pornografi penipuan online perjudian ujaran kebencian radikalisme dan terorisme dan sebagainya selama 2018-2020 Usman mengatakan kominfo telah menghapus banyak konten negatif di internet maupun media sosial Hai dua jutaan konten negatif kita takedown sebagian besar terkait dengan pornografi yaitu satu jutaan konten porno dan sebagian besar lainnya soal radikalisme sebanyak 500.000 pungkas Usman sumber berita atau artikel asli dari Gala media ini kawan informasi terkait kominfo ya Hai jadi kominfo tidak mengurusin busir dan influencer ya influencer laku sebutnya itu Hai ah tapi juga masalah konten-konten negatif Hai termasuk pelanggaran undang-undang IT kalau konten Hai kalau konten penistan agama masuk nggak itu ya Hai atau Sarah ya yang berhubungan dengan Sarah Hai itu Hai di takdun apa enggak ya sama kominfo ya Hai ini bagaimana menurut saudara aku semuanya ya bagaimana menurut sahabatku ya terkait eh apa yang disampaikan oleh kominfo ini bahwa kominfo tidak mengurusin busir dan influencer Hai nah Hai silakan saudara aku berikan masukan atau tanggapan atau apapun itu kalau bagi saya ya ya Hai kalau berita-berita hoax itu harusnya juga dianu di Hai di takdun lah atau mungkin dikasih peringatan Hai iya kan Hai berita-berita bohong itu kan hoax Hai atau mungkin bukan tugasnya disitu kah Hai hanya terkait mungkin konten-konten kayak pornografi apa dan sebagainya kalau hoax masuk apa enggak ya masuk kali ya karena saya pernah baca itu kominfo itu pernah Hai jam miskomunikasi dan disimpef misinformasi dan disinformasi Hai nah kira-kira busir itu sering menyampaikan hoax atau fakta enggak ya Hai nah bagaimana menurut sahabatku Coba mungkin ada yang paham disini karena ada yang bangga jadi busir ada juga yang senang jadi busir bahkan diduga busir ada busir yang digaji Hai nah tugasnya apa apakah menyampaikan fakta yang benar Atau akan menyampaikan berita hoax atau apa Hai ini yang harus masih di 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 kolompokkan ini ya Hai oke silahkan saudara ku ya yang belum like-like bagikan videonya kawan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe disini saya selalu berpesan juga kepada saudara ku ya selalu saya berpesan jika memenam mau menyampaikan pendapat atau kritikan atau saran tolong sekali lagi tolong Hai ya jangan membuat status tentang kebencian ya status tentang hinaan cacian makian merendahkan atau meremehkan wapun hujatan kawan ya yang jelas saya jadi tahu bahwa kominfo itu ternyata tidak mengurusin busir atau influencer ya Nah mungkin ada yang lebih tahu apa sih kegiatannya busir ini termasuk influencer ini apa kira-kira ya mungkin ada yang tahu ya kira-kira apa tugasnya apa pekerjaannya dan apa yang selalu disampaikan Oke ini aja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggalika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya Merdeka Selamat menikmati